Intro Rumah Sakit Umum Daerah atau RSU di Caruban, Kau Fatimadiun baru-baru ini menggelar kegiatan bakti sosial kita dan masal di Gedung Balai Rehabilitasi Napsa Adiaksa. Acara bakti sosial ini merupakan rangkaian acara peringatan hari jadi Kau Fatimadiun ke 454 dan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2022. 132 peserta hitanan masal tersebut berasal dari 8 kecamatan yang berada di Kau Fatimadiun. Nampak hadir dalam momen istimewa ini, Wakil Bupati Madiun Hari Wuriyanto yang sekaligus membuka acara bakti sosial tersebut dengan ditandai pengotongan tumpeng serta pembagian pinggisan secara simbolis kepada peserta hitanan masal. Wakil Bupati Madiun Hari Wuriyanto berharap kegiatan hitanan masal bisa membantu masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya hitan untuk kesehatan. Di samping itu, Wakil Bupati mendoakan semoga anak-anak yang ikut hitan masal ini bisa menjadi harapan orang tuanya tumbuh menjadi anak yang soleh, sehat, dan sukses di masa depannya. Terangka ini jadi Kabupaten Madiun yang ke-454 dan juga persatuan Bira BKK tahun 2020 kita laksanakan kegiatan hitanan masal. Sebenarnya ini kegiatan rutin kami dalam rangka peringatan dijadikan Kabupaten Madiun. Namun, karena dua tahun kemarin pandemi, kita tidak bisa melaksanakan. Saat ini, alhamdulillah, Kabupaten Madiun sudah zero dan meskipun kita harus tetap menaati protokol kesehatan, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan hitanan masal pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam masal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan adik-adik kita dan kita ingin bahwa setelah generasi kita itu generasi yang sehat, yang sukses, dan yang mempunyai lakuan yang luar biasa. Kami berharap dengan kegiatan kita dalam masal ini bisa sedikit membantu masyarakat dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya kita. Ini sesuatu yang perlu dipahami oleh anggota kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sebaik-sebaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan yang belum vaksin ketiga silahkan vaksin. Sementara itu Direktur RSUD Caruban, Dr. Farid Amiruddin mengatakan, acara hitanan masal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kepedulian sosial dan menjalankan sungai rosil, yaitu hitan di mana sangat penting bagi kesehatan. Dijelaskannya, untuk kegiatan hitan masal ini pihaknya telah menyiapkan tenaga medis banyak 19 orang, terkiri dari dokter umum dan perawat. Ketangan hari ini pertama-tama untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-454 dan hari Kesetuan Gerak BKK. Tujuannya diadakan hitanan ini pertama untuk kepedulian sosial kita, rasa peduli pada masyarakat. Kemudian selain itu juga sesuai dengan anjuran atau sunnah rosul, bahwa kita disunahkan untuk perkitan. Juga dari segi masalah kesehatan juga, kita itu penting untuk kesehatan. Berapa anak yang kita hari ini? Untuk hari ini, dari target 80 anak, kita mengkitan 132 anak. Berapa tenaga medis untuk disiapkan? Tenaga medis yang kita siapkan ada 19, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan perawat. Apa harapannya ke depan? Harapan ke depan, kita berharap anak-anak sebagai generasi bangsa ini menjadi anak yang sehat, terpedas, dan tidak ada masalah kesehatan di kemudian hari ini. Kenzo Cahaya Ardana, salah satu peserta hitanan masal dari desa Klecarojo, menjadi mengaku senang mengikuti hitanan masal. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Madiun dan RSUD Caruban. Dengan kegiatan hitanan masal ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kaupai Termadiyun. Serta anak-anak sebagai generasi bangsa, tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Tim Liputan, JTV, Madiun